Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 lurah kutu suudhon kenapa lah ya bakal lurah ora suudhon kone laka maling sih ditangkep bisa nih anak maling ditangkep berawal dari suudhonnya lurah lagi apa bocakin bulak-balik peningkene tutup bocakin iya kan ya iya maling bisa ditangkep karena suudhon jadi soleh itu bisa khusnodon bisa suudhon suudhonnya lurah yaitulah kesolehan seorang lurah untuk menjaga masyarakatnya dia harus curiga gini mau ngenti tapi baka kiai singelenggong bulak-balik bulak darah ya paling kelatih saja nih randa ungu iya kan dia ya iya jadi kesolehan seseorang itu beda solehnya kiai sembajangnya solot wiridane solot-solot-solot-solot-solot-solot-solot-solot-solot kantor iya kan kenapa karena melayani dia pelayanan masa-masyarakat lamon anak kubu esok subuh prakot subuh wiriduan prakot wiriduan duha prakot duha wiriduan maning orang ngantur-ngantur kubu apa inggi berarti-berarti kesolehan seseorang itu beda beda-beda maka nih anak yang bisa kendongaka kenwong tua awale inggi puniko anak kang soleh alhamdulillah buyut saji dua anak butuh soleh buktine buktine masih kelingan karobong tua gawe acara jare bahasa kene arahnya unjungan rada mengarabe arahnya haul nah hari haul kuji apa jekang haul itu bisa bermakna temuneng tahu iya kan makanya anak bahasa mururul haul berarti ketemu maning iya kan bahasa kerennya anniversary iya bahasa umumnya ulang tahun ngeling-ngeling wafate buyu tekulaklan panjenengan same haul juga bisa bermakna dari kata hail hail itu apa hail itu wates maksudnya kita wong urib wisana wates karo wong singkang tinggal dunia haul juga bisa bermakna tahwil tahwil kia pak kita ngirim ngirim apa baik itu ngirim dongah ataupun ngirim sodakoh kangro wong mati nekulaklan panjenengan same apakah amalekita wong urib nyampe jekang tekan wong kang ninggal dunia yakin alqur'ane ana hadise ana loh termasuk bukti nih sampian badalakan haji karena wong kuane durung haji terus badalakan sah beli haji nek sah iya kan iya kan badalakan haji itu sah enggak ya sah enggak terus enggak kenapa kita sedekahkan ngomong mati kita dong akan ngomong mati terus berisasi beli haji nek makane makane gulaklan panjenengan sami di eling-eling di eling-eling apa di eling-eling kesolehan wong tua gulaklan panjenengan same kenapa karena gulaklan panjenengan same kan dan di anak putune wong soleh itu punya fasilitas tersendiri dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sebab jelas alqur'ane menyatakan waladzina amanu wa taba'at um durriyata'hum alhaqna'hum orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya nih anak putu buyut saji karena sing sing bedal mengkristen langka sing meng buddha langka sing menghindo berarti buyut saji diikuti oleh anak cucunya dalam perkara keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti anda anak cucunya punya fasilitas kenapa al-haqna'hum kone ini dikembul karo buyute sampian suargane iya tadi amali biasa-biasa bisa keseret syarate 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 siji apa jakang agama ne islam alhamdulillah tapi islam alhamdulillah maka maka nekulaklan panjenengan same kenapa setiap kali wong ninggal dunia setiap kali ya acara sing diwaca ora adoh adoh saking surat yasin karena apa karena yasin itu juga menceritakan tentang kehidupan orang yang menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala maka kalimati inna nah nonohil mautawanaqtubu maqaddamu wa asa rohom wa kulla syai'in ahsoyna ufi imamin mungkin semua yang dikerjakan oleh manusia itu dicatat termasuk termasuk catatan anak putu nih itu ngaruh itu ngaruh terhadap wong wong tuane waka anak putu nih ya kan karepe ini bisa membuat wong tua kulaklan panjenengan sami bersedih hati kenapa karena sing di catat bukan hanya amalane kulaklan panjenengan sami termasuk amale anak putu nih wanaktubu maqaddamu itu yang sudah kita lakukan wa asa rohom asar itu apa asarku labet bekas siapa labet ya anak putu nih buat itu dicatat dicatat makanya wadriblah ummasalan as'abal karyah idhja'ahul mursalon makanya uberikan umpama wahai muhammad ahlul karyan yang salah sawi jini penduduk desa idhja'ahul mursalon nalikannya ditekani utusan yang Allah subhanahu wa ta'ala ya buyut saji takamang menek wong kene seringkali orang ia orang empuh bahkan wong bener wong ajarakan ajaran agama Islam kadang-kadang dan seringkali disepelekan dalam kehidupan gulaklan panjenengan sami sampai Allah subhanahu wa ta'ala apa azazna bisa lisin bukan hanya dua orang diperkuat tiga tiga orang apa jawab ya jawab penduduk kampung mau ya kan apa bu kamu hanya seorang orang biasa Kenapa karena standar komunitas pemikiran gulaklan panjenengan sami sekian iya kan wong gawa ajaran Allah subhanahu wa ta'ala ku sakti iya kan dongane mandi tapi bakal wong biasa-biasa kayak kaji warnin kayak kewoprahisane duduk ya kenapa karena selama kian gulaklan panjenengan sami pola pikirnya terpengaruh karena ngelengepilem wali songo jadi jadi ketika gulaklan panjenengan sami kanda buyut kanda wali apa sindri kanda kakan sakti bisa mabur bisa ngilang bisa mendem dongane mandi tapi bakal anak wong singling tajuk muruki anak butuh gulaklan panjenengan sami pada oraya orang empuh Nuh kenapa Iya karena standaritas gulaklan panjenengan sami ketika kanda tentang mujadid kehidupan kanda tentang para wali kandane sakti iya kandane sakti padahal wali-wali ini Allah subhanahuwata'ala utusan-utusan yang Allah subhanahuwata'ala subhanallah yang dibangun itu adalah pemikiran jadi bungen sadurungi iya kan wujud tanah Indonesia siapa yang bergerak di dalam kehidupan adalah para kekasih-kekasih Allah subhanahuwata'ala ilmu sing diajarakan ilmu kesantren ya kesaktin ya tutuh hanya sekedar ilmu kesaktin karena-karena baka bongen masuk galah sesuatu sing nangani kikiai baik dalam bidang ilmu pertanian ilmu kesehatan ilmu peperangan ilmu tata negara semua yang bergerak itu adalah wali awit zaman kerajaan Majapahit hancur perang patang bulu tahun perang saudara ya pada baikin kalau Palestine Israel perang saudara hancur Majapahit hancur perang saudara patang bulu tahun sehingga yang baka jagat perang baik ya yang lalu duitnya iya kan lah ya iya maka anda tabuan terus ribut ya beli sida babar kabeh saweran-saweran ya langkah ayo yang ribut sih ya sekarang uang dari dibayar mah dibayar maksa burunga ya tapi kan kurang uang jabahnya kira lah ya iya apapun nggak apapun ketika terjadi di peperangan yang kacau termasuk Majapahit ekonominya runtuh dari mana ekonomi runtuh berawal dari pertanian yang runtuh Kenapa ya karena kapan wong mengganginnya akhirnya datang maulana isa apa menaik pertanian Maja Majapahit didangdani pertaniannya iya kan kecara nyawa makinnya siapa ya wali singdangdani kira wali kia kiai maulana isa ahli dalam bidang pertanian akhirnya gawe bendungan di wilayah tuban akhirnya berangsur pertaniannya nanjak 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 setahun bisa panen pindok bahkan bisa ping ping teluk lo subur woy subur pengen kalau sekirin loh ya karena sekirin wong tani nekar pdw kena dibobodoni wong anak-anak lo kenapa ya karena selama ini pertanian Kulaklan Panjeneng Gansami bergantung kepada orang lain ya iya wajah yang ngorea bayang kok bakal oria subsidi durung-mudur may durung tebar-tebar lo kenapa ya karena kenapa kita tidak pernah berpikir untuk membuat obat sendiri kita tidak pernah berpikir untuk menyukurkan tanah kita sendiri padahal padahal sekolah hidupur-dumpur sarjana pertanian oke sarjana kimia oke ya tapi ya tapi tetap korea nih masih matching kanak-kanak Hai iya kan layai lu dulu-dulu wong Tua Kulaklan Panjeneng seorang kenal Korea tapi ya tapi bagus-bagus panennya lu kenapa ya karena tatanan pertaniannya begitu dasyat dalam mengembangkan pertanian siapa yang melalui itu adalah maulana isa wawe bendungan beli kuat maudale akhirnya dapat pinjaman dari mana uang zina mahuang Hai dia kan pinjaman dari mahuang akhirnya membuat bendungan tata pengairan ini mulai jalan mulai majapahit perekonomiannya rada mengembangkan kenapa karena pertaniannya bagus akhirnya ekonominya naik ya makanya makanya wong Tua kulaklan panjenengan kami seringkan ngomongakan bahwasannya kembang Wijaya kusuma iya kan ke apa kembang Wijaya kusuma megarening Nusa Kambangan orang sana Nusa Kambangan jilacapka doon Nusa Kambangan di singkandurannya kaya Kambang maksudnya Sampian bisa lirik kayak Dini kembang Wijaya kulaklan panjenengan sami jaya ksadesa kapan nalikah ne singning sawah pada kembang oh ya a o a o e bay dikembang ya bahkan ini sawah wis mulai pada merata bagus-bagus wis katon sok di sini apa wong ajatan wis mulai ya ke sing daftar benerli nah begitu wong ajatannya a ke sing daftar tukang son melu belanja tukang panggung melu belanja wong dagang beras laris warungnya laris bergerak kehidupan ekonomi ketika panen ne dah di makane bakawis panen dieleng akan sajerone nguma sejabane maksud deh arep manjing arep turung jakoti iya kan hebat orang tua pengen korang laya iyalah makane 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 iya kan zaman 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 maulana isya berjuang untuk dunia pertanian mudun Sunan Kalijaga mudun Syekh Syarif Hidayah telah membentuk apa alat pertanian kenapa karena bengen ke galeng iya kan nganggone apa nganggone linggis akhirnya lambat maka diciptakan alat pertanian oleh Syekh Syarif dan Sunan Kalijaga sing arane pacul kanggo apa kanggo mapahakan sing muncul muncul maka di arane macul jadi pergerakannya iya iya sing awiti pacul-pacul ku kanggo mapahakan sing muncul supaya panen ne bagus gaget di papah aja diucul maka di arane pacul apa sing di papah aja jadi yucul gagahnya pacul arane doran maksud di dongah harap pengirang Oh ya harus kakin aku baik di kekini nah iya karena ya karena kb sing dati akan segala sesuatu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala makane begitu arepan mudun nyawa permisi karo Allah subhanahu wa ta'ala dedongah bareng ning tengah sawah maka gawe acara arane sedekah duduk kita lagi nyembah bumi sedekah bumi sejak kita ne sedekah kenapa karena asoda kotu tadwaul bala sing aran sedekah nyegah belahi kenapa jekan genaining sawah bari anak putunya beruki sawah untuk apa untuk mempertahankan aset yang selama ini kita miliki aja sampai sawah kien di emet ning wong sejen makane harus ada inventarisasi tentang persawahan kubuki sawah gadingan KBH anak pirang atus hektar terus sing dimiliki wong gadingan karibira sing wong jaba anak anak pira karena apa karena ketika aset tanah kita ini habis bisa jadi ya kan gadingan akan musnah mekar gading akan kenapa ya karena sawahe tanahe dibayarin ning wong kanak-kanak makanya kudu dikenalkan anak putunya gulaklan panjang dengan sami karo sawah barang segin mana kuduk yung ake si ngara buru sawah bapaknya ini ngundi benar lah ya iya terus ya bagaimana anak putunya kita bisa nyawang sawahe biara buru makanya makanya bengen para wali subhanallah buat dinding pesawahan itu apa menggerakkan seluruh kehidupan masya masyarakat maka ketika anak putunya gulaklan panjang dengan sami balik di gembleng maning kaya mengenyakin langka keributan ini suara susah ngomong aram jangan ribut jangan naik bangun sok anak putunya genter monggawene esok sekolah balik sekolah gawa meng sawah balik-balik wayah sore jejer tanggapan anda 10 nonton beli beli dawis kepegelan kenapa segini tidak dininggal tanggapan ribut baik karena kaki yang mau nganggur anak putunya makanya makanya pergerakan pertanian berawal dari mana dari para kiai maulana insya makanya diarani doran maksudnya dongah akarok pengeran sampai kapan sekan gedongah ya makanya bolongan pacul diarani bawah maksudnya seobain ngawak baka awake masih obak kudududu dong amaring Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pusat penyambungan diri gulaklan panjang dengan sami karo gusti Allah inggi puniko dongah mutrake sujud ngadepane gusti Allah jadi antara atas dan bawah makanya setan beli mungkin bisa ngoda gulaklan panjang penyambungan sami ngoda sing duwur atau sing sing sor jadi setan gulakannya jatang delengan ning ayat kur'ane setan hanya bisa ning goda sing harap sing guri sing tengan sing kiri kok bisa jatang ya kenapa ya karena baka sing duwur yang kitane lagi dongah beli mungkin setan bisa ngoda ya tapi jatang akewong ngelakokakan maksiat eh setan ku dudung geret gulaklan panjang dengan sen yang keduk ke maksiatan kenapa karena sing harap maksiat itu polain nafsu setan kari ngawal sih jatang kari ya iya setan makari ngawal tugas utamane setan tugas utamane setan merusak amal bagusnya gulaklan panjang dengan sami jadi tugas utamane setan kiri rusak amal bagus termasuk gawe haul bagus bagus tapi ya tapi di tengah-tengah acara haul anak baik sing mencari kesempatan dalam kesempitan ya kan makane makane tugas utamane setan adalah merusak amal ngibadah lah ada pun kemaksiatan kemaksiatan mawis digawaning nafsu setan kari ngawal bagi nafsu ini kede beli wiskari gepa 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 iya kan lah ya iya kenapa ya karena yang namanya kecenderungan nafsu itu adalah cenderungnya ke arah duniawi maka ketika kulaklan panjang dengan sami mampu mengendalikan nafsu dan mampu mengarahkan nafsunya itu kepada hal-hal yang positif maka kemaksiatan itu akan berkurang tapi ketika manusia itu tidak mampu mengendalikan nafsunya maka dia akan terjerumus ke dalam jurang kenistaan karena padang singarane nafsu pengennya bahak bahagia tapi bahagia sambian wis bisa bahagia kelawan ngunjung bisa bahagia kelawan tahlil bareng bisa bahagia kelawan marhabanan maka usbli mungkin mengangkat mengdiskotik lu kenapa orang yang melakukan kemaksiatan titik akhirnya apa dia mencari kebahagiaan bener lih kenapa makan miskotik ya pengen happy ya kan tapi ya tapi ngapain mana-mana bahkan mampu merasa happy maka bentuk kehappian hidup kulaklan panjang dengan sami supaya bisa happy bisa berbahagia dengan hal-hal yang positif ya kenapa ya karena terus baginya kulaklan panjang dengan sami pakai gawe amal bagus yang tetap baik setannya kita berogoti terus dirusak amalnya bahagian mau ya kan pengurugan tanah kuburan wisniah wisikhlas kita sampai mau dicatati aja ditulis tulisan hamba Allah apa beli diincar ning iblis kiri tangan diincar kapan bisa batal amalkini mungkin ya iya sampai pada akhirnya saking ambong batal mangkat mengbang dewe takon nomor rekeningnya panitia pengurugan ke pira ya kan akhirnya pahit nomor rekeningnya transfer atas nampas apa hamba Allah pira 10 juta laka singuruh iya apa dikira selesai nalikane amale kulaklan panjenengan sami sedekai gulaklan panjenengan sami masih kelingan ibarat transferan durung checklist lorok ibarat wa durung kewacat jadi masih gantung ngawang-ngawang gitu kenapa karena masih ada kemungkinan bakal batal jadi jika sedekai sing ora bakal batal adalah sedekai sing sampiani biskualen makanya jadi gede-gede balik biskualennya lebih bakal sedekai gede kan kelingan bayar ya layai yang masih inget-ingetan sepuluh juta kita nyumbang pengurugan ya kan tetap akan masih kelingan jadi tidak makanya kan jeng nabi tidak wakan bagus ya bang sedekai tangan-tangan ngulungakan tangan kita aja aja meru tangan kita ngulungakan tangan-tangan aja meru mengerti nih ngadiskin tapi beli paham ternyata apa maksudnya bakal tangan-tangan ngulungakan tangan kita aja meru nusup konong iya kan weh tanganku jekang lambangnya laki bakal kiri lambangnya Rabi Oh jadi bakal lakini sedekai aja warah-warah Rabini Rabini sedekai aja warah-warah lakini selingkuh dong kalau begitu Hai apa yang dimaksud itu maksudnya bakal sedekai wajah ilok ditong bakal tangan-tangan ngulungakan tangan-tangan kiri aja meluang selap mancing bro selap mancing Hai kelingan beli nah bakal tangan kiri ini melu ditong iya beli liya bakal selap mancing tangan kiri dulu mantep beli mantep ngeleng abang uang kuplukan mana tak minit-minit dikit ngelatiinnya sing radawanian gawa pedang iya kaki singkatinnya singgawa pedang iya mana makannya makannya sedekat tangan dengan ngulungakan tangan kiri aja maksudnya aja ditong supaya klaren karena karena bakal masih kelingan setan terus ganggu kulak-kulak lampan sedangkan sami sumala atainahom nimbayni aidihim wamin khalpihim waan aymanihim waan syama ilihim setan goda singarap beli bisa singarap singgore beli bisa singgore singtengan beli bisa singtengan singgiwe ngarep ngurimu ngubung-ngubung singgore beli bisa yang kita ini suju singgore beli bisa yang kita ini lagi tetungan tapi terus diincor kapan batalnya wisadokah 10 juta iya kan transfer ning bang aneh singgore beli langkak munghanya dirinya mantri bang ya orang meruah ngosapa iya kan tapi mungkin batal enggak masih ada kemungkinan batal bisa jadi setelah sedokah iya kan pengurugan wis prakat 10 tahun kemudian anak rapat maning kenapa karena akewong jiarai maka butuh lahan parkir iya kan akhirnya rapat sing sedokah 10 juta kamu rapat iya boleh iya barang tripod jakin ke bagusnya nganggoneh bajarin kan baik jaris nyumbang bengenek bareng panitia beli biasa kuyun yo sirai ku jeje kader ngomonge baik nyumbang mebeli di sirako ngar beli ngar beli wuih kini setan ayo der ayo der mau negapa sirako hamba umlo hamba umlo apa akhirnya beli 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 diakui kan iya barang panitia si jenet eh masih yang aja catatan bengenek kaji warmin semenek kini semenek siram aja langkang minggu ini meragbak beli meragbak ternyata kuitansi ini masih di gobek di hee jadi perangsa ini kita orang nyumbang hee kelingan beli anak transferan sepuluh juta atas nama hamba Allah Wuru beli hamba umlo eh beli ngandel kekwetansi ini masih Hai batal beli lebakin lebakin hati-hati sindi incerming iblis iku pribinkan caranya kira-kira amal soleh gulaklan panjang dengan kami kropos tapi loh masa jekan sop sodako yang jelas dengan Al-Qur'an elatub dilu sodako toko ambil mani waladha jangan kamu batalkan sodako mo dengan apa dengan arp-arp bari dialem arap-arap bari hebat arap-arap apamani si jenek wan al-adha ngelarani wong kalenta si rebengen mangan sega banyunya kita itu yang membatalkan sodako makane gulaklan panjang dengan asami dielihmatkan karena buyut saji itu adalah orang yang ikhlas makane makane karena keikhlasan beliau sampai tekan dui anak putu kan hebat hebat beli mungkin baka wong biasa anak putu ini bisa membulakan ya tapi jekan wong mati maaf jari wong urib Iya baka wong mati maaf jari wong urib jari wong urib bikin wali jadi wali mangsa burung lo kenapa karena ake kuburan walianya ranyaran ya kan ya kenapa ya karena bengen yang menyatakan ini wali atau bukan itu para kiai minimalnya mau majelis ulama kibu yud saji itu punya jasa siapa yang tahu majelis ulama sekitar tapi sekian sekian sing mutusakan kin kuburan wali atau duduk duduk kiai duduk majelis ulama besok aja kan perusahaan krepel Hai bakat repelnya liwati monoga wali kuburanku Hai iya kan layai ya kenapa ya karena jelas kolak-kolak banyak dengan sami singarane kuburan itu juga bisa jadi lahan bisnis di Indonesia korupsi kubur baik tekang kuburan di korupsi iya pencalonan kuburan biaya lebih gede daripada pencalonan kuburan aja kan ya nak bisa aja diomong akan meloli kayak yukonanku ya kan ya karena memang kuncin itu adalah subhanallah ya kan pekerjaan pekerjaan yang menghasilkan saja gede-gede waduh wong manjir mangewu 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 memakai sebu limang juta iya loh makanya 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 jangan pernah mengatakan orang yang sudah meninggal itu mati kloyong lihat tapi tapi masih urib Nung Qur'annya jelas wala taqsa banaladina ku ngerti lupi sabi lilai amwata bal ahya inda Rabi'in yurzakun masih dipayai rezeki wong wisraqa masih dipayai rezeki iya tekan anak kutu ini tekan anak kutu ini masih diopini buktinya jangan gunung jati anak kutu ini dagangan kembang kalau menyansuki-suki ya liya karena anak kuburannya Syekh Syarif Hidayah ngapain jengak jenguk ngkono nah ya iya lah makanya makanya membangkitkan kehidupan kulaklan paja dengan sami dengan apa dengan nguncung bila perlu jadek akan siji gadingan gitu ya kan nguncung buyut kian buyut kian buyut kian supaya pak sah bulan pulungunjungan kabel supaya pak orang tahu ini gadingan bro akhirnya wong kiweru oh ternyata ada desa gadingan ada mekar gading potensinya ini 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 untuk apa untuk menarik investor dalam desa kita konon maksudnya mah maka kenapa sih jebakan adrening laut tanggapan hebat-hebat bari wong kana-kana nih kepada teka kongkong merunya nih kono genai iwaku jadi kan ngiklan nguncung ini wong kesegian mikir itu hambur-hambur duit hambur-hambur uangnya dati baka pengen laris pengen payum ya kudu dibuang dikit ngusun sistem B pertama merendol ya sepatu payu dikit torah tempuh wisrawus jangkut dikit pasang tari pura semuanya kan seperti itu dagangan udut didul dikit apa dibagi dikit dibagi dikit supaya wongki beru rasanya udut dikit selesai itu stop udah termasuk ya termasuk acar nguncung sedekah bumi bila perlu sing favorit-papurit yang ditanggap supaya wong patin gruduk beru ada desa sing ada di gadingan makar gading nanti datang investornya konon wong bengen ma segin makar ribu ngaram-ngaram makannya baik aderah nah iya kenapa iya karena memang setannya juga di saat engkau melakukan kebaikan begabekan diincerning setan kapan klanen kapan lenger lenger awalnya awalnya kekoh iya saya ingin memperjuangkan gadingan saya ingin membuat mekar gading maju pertama aneh ini tengah jalan hotel kenapa jakan hotel yang duit yang duitnya akhirnya yang kau dikit bisa diutang dikit torah ya iya maunya berjuang untuk masjid saya ya iya akhirnya duit masjid itu sepertinya di sini ada tulisannya ya iya iya jadi awal perjuangan kehidupan manusia akan mempunyai niat hebat tapi tidak selamanya karena di tengah perjalanan iblis teka sing kiwe sing tengan sing arab sing guri beli rabi ni anak ni beli anak ni tangga ni nak nak makan ni gulaklan kancur dengan suami harus menjadi orang yang cerdas mengenai dkm takun kita pribim sekan kira-kira duit ki selama ya jadi gobek ini tangan taruh ni bank nanti yang berperan siapa ketua sekretaris bendahara tanpa tanda tangan tiga orang ini jangan bisa keluar tapi bakat digopek ini tangan dewe lah siapa menusahane iya ya tapi jujur ya kang sapira jujure bakal wong desa gadingan muruh duit masjid ana ning kuon terus gelap bro tanggane tabrakan marek ngili duit dulungi priwen beli diulungi serba salah beli diulungi keker kaderan duit masjid di silip loli di silap diulungakan duitnya siapa makan-makan godaan yang paling berat di dalam kehidupan kenapa iya godaan dunia makanya wong tua bengen gambar akan godaan kuon karo apa karo kesenian sing arani sintren elingan sintren sing dilekning kurungan elingan kini kan lagi ngelingakan anak butuh baka urib pengen nanjak derajate pengen disandangi pengen didangdani sarate manjiga jerok kurungan maksudnya tapaha makanya dalang lais waktu turun mancing kurungan bagus tak boleh lampinnya biasa biasa tapi begitu lek mancing jerok kurungan menyanit disulek terus di dongani orang dongani dongah jawa mau beli omlohuma omlohuma baring kriang nembang turun turun sintren sintren ne widak dari namu kembang yuna yuna namu kembang 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 esi timah indra widadari begitu jelek mudon beli widadari apa yang dimaksud widadari yang widadari kulakan gadingan mingguan aneng suarga nah yaya widadari gadingan ayo mingguan ya tapi ini gadingan mekar gading aja kan ake wong ayo ayo beli bisa kongkong pada widadariku ayo mingguan tetap anak sirine widadari singawit petiting rambut tekan jempol suara bagus ya bagus ya iya beli kaya wong gadingan wong gadingan makar gading ayo raine sikilin ngebek beli lah ya iya glowing raine wenti sebusik widadari widadari subhanallah singawit petiting rambut tekan jempol jempol ayo ayo terus perawan yang baik uruban atroba abkaron uruban atroba abkaron apa selalu perawan uruban atroba lirkaya denis sweet sepentin nombay singaran widadari kenapa karena mangane beli ngamprak ah pajak angsin dipangan buah-buahan terus kenapa widadari perawan terus karena mangane buah-buahan nah iya baru wong gadingan segaman mancing jengkol mancing iya pate mancing pindang lepnya buraksan tak datin nah iya akhirnya gampang rusak widadari kenapa awet enak dingkone memang aneh buah-buahan terus kenapa ya karena surga itu kan panganan hanya sekedar ngerasakan enak beli warung mungkin maka konekonek ini suarga kita memangan beli ngerasakan ini suarga usia orang anda karena panganan bukan untuk mempertahankan tubuh tapi hanya sekedar menikmati warga warga karena orang mangan bangsa mati suarga makanya kekuatan surga turun ngerok uang sing lagi dikurungi dikurungi kan maksudnya metu-metu meneng enak enggak ada cerita orang hebat yang keluar dari diskotik enggak ada cerita orang hebat yang keluar dari keramaian semua orang hebat itu keluar dari pertapaan dikurungi termasuk uang dan dikowo apa bisa turun zaman sebulan masa bisa turun dawar peliep tim suksesnya tekaan ujiwo blokanis mulai diacak-acakin kayak gini iya kan tapah beli tapah langsung atau tidak langsung ora turun turun apa maning kubu batun beli duduk ining duur tampah di sore ini wangi wangi kamer aja turun ini orang-orang antar ganteng kadang-kadang jadilah ini yang iklal ini iya yang tak apa rabi ku jadi ku iya 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 orang singharap orang tadi mah trang tetapi dikurungi di sore ini iya iya buruk konkrang bayangin mengidun kanak-kanak dianjing apa maksudnya orang yang hebat itu orang yang keluar dari kurungan dikurungi wetengnya dikurungi matanya iya kan dikurungi kupingnya baru engkau akan menjadi orang hebat makanya begitu kurungan dibuka roba beli klambi nih rohoba dandanya roba beli rohoba klambi singglai sake geletak nganggwone klambi bagus wis bedakan borean mudah lipstickan kacamataan bisa ngera dalam lain ya keren kan keren ya terus ngesekun kan joget joget aneh ditonton oleh semua manusia maksudnya orang yang keluar dari pertapaan dan dia naik maka dia akan diperhatikan oleh seluruh manusia yang ada dalam kehidupannya contohnya ya kubu sok sedesa gadingan sedesa Mekar Gading nite nikampe terutama nih salah ya terutama nih salah saya ini benernya musimansa diungkit-ungkita bakal salah subhanallah makanya kadang-kadang kita aneh sampai yang diperintah nih Islam kikongkong tadi penyebar kebaikan kongkong tadi penyebar berita baik kenapa ketika anda berita baik langka sih ngomong kubu bangun jalan kubu bangun pesawaan kubu bangun saluran laka upload dan Facebook tapi bakal banyak-banyak bagi BLT pencet-pencetan metuk habis tulisan kubu Mekar Gading begini kubu gadingan anda nih penyebar berita baik atau penyebar berita jahat nah ya iya bakal anak ia isi nguruki santri ning tajuk iya kan orelok jaluk bayaran iya kan orelok geger apa nguruki terus-terusan anak beli upload dan ini Facebook tapi begitu anak iai kawin maning gue geres Indonesia sadar atau tidak sadar gula lampan jadangan sami umat Islam digirim untuk membenci ajarannya sendiri Oh kenapa ya kan karena kawin maning kan sah menurut agama kenapa singkawin maning tige gerakan hari sini cankingan pada menengkai halo halo layai yuk katun dia berkorak kena bakasing hijau beda kan ya lampu egesi jenor kan ada lampu abang ada lampu kuning ada lampu hijau makannya gula lampan jeneng asam ini tadi jika begitu nanjak bus jadi dalang lais disandangi anak emblemnya ya kan kubukan anak emblemnya orang anak pangkate apa yang terjadi disitu dalang lais seling kelengar gak kapan bakal dibalangi duit kan bener lih bakal dibalangi duit lu bro maksudnya apa gangguan wong bakawis dodok ning duburan adalah gangguan perkara dunia Hai kenapa padang ngeluntung mancing sel yang mau ngelak duitnya sarpas berapa ya jadi bu ternyata hebat ajarannya wong tua kulak lampan jeneng asal itu dulu semuanya yang menguasai itu adalah para kiai makanya begitu pertanian wajah pahit naik apa yang terjadi mulai ada kebangkitan baru dari kerajaan wajah pahit mung sayang Kenapa yang maunya perang baik akhirnya para pangeran wajah pahit turunan kerajaannya goblok goblok Hai kenapa ini ngulut baik pegawiannya akhirnya untuk mendirikan kerajaan enggak mungkin dipimpin oleh orang bodoh harus didatangkan ahli dalam bidang ilmu tata negara maka maulana isa mengambil saudaranya siapa Kang Arane Sunan ngampil kawak mengetanah Majapahit untuk apa untuk mengajarkan ilmu tata negara kepada pangeran-pangeran Majapahit kok bisa jekang Sunan Ampel mengajarkan kepada orang-orang Majapahit bisa Kenapa karena Sunan Ampel itu masih turunan tanah Jawa turunannya siapa jekang turunan dari kerajaan besar Indonesia sebelum Majapahit Kang Arane singo-sari raja singo-sari dua adi wadon terus ya kan singo-sari sudah menguasai dua per tiga dunia satu kerajaan belum tunduk dimana jangan Kamboja diserang angel mencil ngeman-ngemani waktu akhirnya wis kan bertunduk apa adine kita kong-kong ngawin raja akhirnya adine raja singo-sari kerta negara adine dikawin nge-raja Kamboja dua turunan 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 sampai dengan Sunan ngampil jadi dua tanda kerajaan ke masih turunan Wong kene kasta saya juga Satri Satri akhirnya sudah ngampil nguruki pangeran Majapahit tentang ilmu tata negara berarti siapa yang mencanangkan ilmu tata negara kiai mani begitu kia deh mengajarkan ilmu tata negara pangeran pinter pinter ekonomi ini membaik untuk membangun sebuah kerajaan harus punya pasukan perang yang hebat Hai harus punya pasukan perang yang hebat akhirnya maulana isa ngundang baturi sing dijekang sing palestin turus ngawit bengen palestin jago perang yang akan dilawan Israel dikepungnya beli kalah-kalah palestin ya iya apa mani kita wong Indonesia pada dedo dong bukan hanya sekedar dong emak umat Iya kan malah anda sumbangsi dana Alhamdulillah lu sahabat yang dikirim dari wilayah palestin sapa arane sunan odung karo anak kakek singcilik arane raden ja'far shoddik sunan odung itu ahli ilmu peperangan maka dididiklah pasukan Majapahit akhirnya menjadi pasukan yang paling ditakuti paling hebat ya kan karena hebat temaja pahit cuma karena konflik apa aja kan wong islamnya kita ingin gawe kerajaan akhirnya konek perangnya karo wong islam sunan odung kuji wong Iya sunan odung wong islam tapi sekalipun Islam dia mengabdi kepada kerajaan Majapahit bahwa wong islam beli bakal mundur saya mengabdi di maja pahit meskipun yang saya lawan agamanya sama bahkan sunan odung mati pada waktu perang karo demak makanya anaknya kan beli kelem meluang ding demak kepoko hebatnya sunan kalijaga diplomasi ini hebat sahabat jekang anaknya Jakar shoddik Jakar shoddik sing sekine di arane sunan kudusku anaknya sunan odung arane raden ja'far shoddik kan beli kelem bapanya kita mati di wong demak masyarakat meluang demak suarga yakin suarga suarga karena bapanya kita wong islam ibadah sholat berarti kamu berterima kasih dengan orang demak kenapa karena bapanya bisa gelis mancing suarga karena mati akhirnya pola pikirnya berbalik akhirnya ya wis oke ya kan sunan kudus gabung karo demak siapa yang memperkuat pasukan perang ahli peperangan di hari ekonominya kuat kata negaranya kuat pasukan berangnya kuat tapi masih siji maning apa masih anak bekas pasukan bayrawa tantra sing selalu ngubrak-ngubrak dalam kekuasaan Maja Pahit kenapa karena sing dilawan dutu wujud menusa tapi sukma Hai karena bayrawa tantra kedua ajian arane ngeraga sukma raganya menang sukma metu baka raganya menang sukma metu mulati duit arane ngepet iya baka raganya menang sukma metu gawe lara uang arane santet baka raganya menang sukma metu gawe bocah wadun demen arane pelet jadi pada waktupun setelah pasukan kuat ekonomi kuat tata negara kuat ilmu kien maka dipanggil seorang ahli dalam bidang ilmu non ya kan fisik ya kan ilmu magic siapa maulana maghrib undang menek untuk apa untuk mengatasi santet pelet ngepet itu kakak kan mengahlinya kuno ya kan ahli-ahli sembar semburlah gampang memang jadi jadi kiai kan dari dari peringkat ini kan macam-macam kan anak iai tandur anak iai catur anak iai mabur anak iai sempur Hai dayai ya kiai tandur yang simpah gawene nguruk kiai catur masuk ke dalam dunia politik untuk apa menjadi wakil-wakil rakyat yang membela ajaran agama Islam sehingga muncul aturan-aturan yang berpihak kepada ajaran agama Islam kutu anak iai catur iai mabur ya rombongannya kita bermana berminik Hai diai sembur yang skungsi tukang sembar sembur 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 nggak ada-ngadang warasih beli bajinnya sebaikku Hai lesi apa ahli deh ahli maulana maghrib mungkarnaningkana wong maghrib wong ya kulon sebelah kulon mangane kan duduk sega mangane roti barang tekan ke ini dihajar sega yang melilit bayu tunggu pada banyak karu gadingan mekar gading mangan roti lima mie ayam siji takoni mangan turun 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 ya karena biakannya singarane mangan kok sega wakil mene wis papat tangan turun turun daum ibe batang mangkok wakil ketemu iya sama maulana maghrib ketika tekan kene beli mangan mangan Oh ya kan warung sing dikejar tolak balak di minggu gawe balak bencana pasukan daerahwa tantra encak akhir-akhir beli betah Hai karena beli betah permisi ning batu reponang kali apa ya orang kuat yang gajak ini ngapa sih gimana nih makin ini dia beli mancing jenis kita membiasa mangan roti Oh ya wis akhirnya Sunan Kalijaga taruh Sunan Monang berinisiatif untuk gawe roti mungkara ningkene jarang pada waktukun tanduran gandum akhirnya gawe roti bahane beras Hai dicipak gede-gede maka terjadilah kang arane cimplor dari mana yakin kanggung nehling nehlingwong sing aklit tulak bala makane baka wulan bala dikabeka penci hai mu saja aoh ah ah wah Ya iya iya ya maksudnya 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 dulu semua peran kehidupan itu itu dipegang oleh para kiai pertanian kiai ilmu politik kiai ilmu peperangan kiai termasuk ilmu pengobatan siapa para kiai 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 kbp ini masukin kiai neki beloli ngapa-ngapain kanda politik beloli kanda kesehatan wibah kanda kiai Mari kita pilih saudara kita yang satu kiai jangan ikut-ikutan politik Oh jadi singkong kanda politik rombongannya kadal leonan Hai nah ya iya akhirnya kan semua gerakan kiai dibatasi kiai nggak boleh ngomong politik ya nggak boleh ngomong ekonomi kiai nggak boleh ngomong ini nggak terus kongkong ngapain mbak ini sadar atau tidak sadar ada penyempitan ruang dulu itu semuanya para para kiai sampai tekan merdekahnya Indonesia atas dasar prakarsa siapa para kiai sampai terjadinya 10 November siapa sih metuning Arab ya para kiai makanya pas bisa 10 November Bu Yute Sampian haul karena 10 November itu kejadian Surabaya di saat pasukan perang Indonesia wis drop KB kentokan pasukan akhirnya kiai singmud pun begitu ngomong-ngomong apa ngomong apa ngomong apa ngomong apa ngomong pasukan perang sing tanah serbot Hai apa sesaku buntet Hai mbah muka yin lelengan masing petunin ngarep kiai nyata seperti platik neng beleduk kapalmu langkah jalan ini orang zaman sikit mangsa ngandelah mangsa ngandelah kenapa? karena percayaan ini Google iya kan? ya kulalan panjang dengan sami batak malekat itu lebih palit daripada data Google Google ku sering nyasar-nyasar iya orang ya menggone Google Map mambane sawah kuburan di pambang sering Google Map nyasarkan tapi manusia masih percaya Google data yang paling palit itu datanya malekat datanya para datanya Allah wa ta'ala CCTV masih bisa tipe bodoh loh maksudnya? ya kan editan CCTV nah kasus-kasus pada dongol mani gara-gara CCTV iya kan? nah iya kasus kejaksaan dongol kasus Mirna dongol termasuk kasus Joshua kenapa? CCTVnya hilang jadi data yang lebih data yang lebih palit itu datanya Allah subhanahu siapa yang tahu itu? adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala makane buyut kulaklan panjang dengan sami buyut saji berawal dari dari orang-orang tidak percaya bahkan bahkan seringkali orang yang menyebarkan ajaran agama Allah itu dituduh sebagai penyebab dari bencana iya kan kalau inna tatoyar nabikum ba'ilam tamtahu lanerjuman akum gara-gara sirak ini huri papes kayak ini gara-gara sirak ngongkon sembahyang ngongkon viridan akhirnya kriang melarat kayak gitulah jadi ustad-ustad gaya-gaya bakal awal-awal ya ake si muswi termasuk ulang di dewek biara gaya-gaya sesak gaya-gaya sampai hari ini iya bahkan anas yang ketemu adep-adepan minta sembahyang yang benih kadang-kadang gaya-gaya kecer gitu kodong-dolong muruk gaya khasan wakidin khasan wakidin marak ini nguma salaman masih takon gaya-gaya pun ti salaman ya kalau kita untuk kita kita lagi beresipot semua gaya-gaya kita 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 mikir apa kita duduk gaya-gaya sampai sampai perenang wilayah Cirebon pulang sembahyang di masjid dilirat di ngemper Assalamualaikum yang saking pundi pak saking indramayu indramayu pundi wilayah bangkir arahan oh itu pak di arahan itu ada gaya-gaya sesat siapa hasan wakyutin bapak kenal ya harus ini hasan wakyutin sesat sesat masa iya orang main oleh orang sembahyang orang papa yang kapan ngomong makonan ya kita kan nikir orang kapan kita orang orang sembahyang orang papa kapan kita makon akhirnya tak-tak bapak tahu dari mana apa pernah menghadiri ceramahnya hasan wakyutin enggak pernah lihat youtubenya ya enggak juga bapak tahu itu dari mana ya katanya oh ya wih sari katanya mau sebuah yang kono lah jadi sampai nunggang bapaknya katanya ngapain disampai bayang bayangin orang yang menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wata'ala jangan kau kira melalui jalan yang mulus dengan bertabur bunga tapi jalannya naik berliku banyak onak dan duri termasuk perjalanannya buyut kula lempan jeneng sami buyut saja apa begitu mancing gadingan mekar gading disambut dihormati beli dimusuhian teman-teman orang dengan layu diungkap maning sejarahnya iya kan keling kelingan sotet temus skin oh ternyata apa yang dia perjuangkan itu adalah demi kebaikan anak cucu dia kenar ya kan naranya bocah uang masih bocah di bluli bluli yang ngancir kenapa karena beli ngerti untuk kelaran iya kan 6 bega waras mau besok anak wong bidr es jaluk es oli beli bapak bapak bluli kenapa bluli saking sengite apa saking emane saking emane mungbo sama beli ngerti eh bapak kalau beli emane kita kajer jaluk es es baik ya itulah sampai ya itulah kita jarekusi Allah aja mengkondon akibat makin mungbo apa temen temen jaman jika gam islam luli kabe sama bocah jilik orang ngerti yang jirakin kesklaran mangsa ya mangan eh jadi duduk orang emane wong tua wong tua sayang termasuk Allah subhanahu wa ta'ala kenapa judi itu haram mabok mabokan itu haram adalah untuk kebaikan dirimu sendiri hari hari khusus 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 nurut cek suarga beli nurut gulung neraka praga jadi untuk siapa aturan ini supaya kulak lampan jendangan sami jadi manusia yang selamat dunia sampai akhirat maka diutus rasulullah sallallahu alaihi terus disambung disambung para sohabat para tabi'in tabi'ot tabi'in sampai tekang tabi'ot 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 sampai tekang buyut saji maka maka kulak lampan jendangan sami jahat menjadarkan orang hebat itu berdasarkan kesaktian malah ternyata orang-orang yang hebat hebat itu ternyata beli sakti-sakti nganceng nabi nedewe di serawat masih menjeluk menjeluk perang waktu perang uhud ya kan hotel untuk rempel ya kan terus wilayah dakwah wilayah toib diperajagi ganjong nabi getihin sampai tekang getih arpan netes khusya daun jibril jibril setop getih muqamad apa aja sampai netes bumi ngerani jibril berbalik kenapa si kusya us manakan dikit golongan pamong dikongkon dikong wajah takkan dikit kadang-kadang pamong dikongkon balik maning apa si wu ini lho di sentak jibril kan berbalik kenapa kusya takkan kerjakan dikit akhirnya ditambak getih kanjeng nabi sampai netes bumi daun namun getih muqamad netes bumi maka seumur bumi bakal nyukulah kenapa apa maka di setop getih jadi kanjeng nabi getih getih anak getih makanya sakti 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 tetap depannya kero 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 prabukian santang kero mempan papak panu yang pengen gulati sayyidin alik pengen kenapa pengen meru getih kita kewarnanya apa kenapa karena seumur beli betuk getih kenapa yang orang terdas apa apa tapi begitu ketemu kero sayyidin alih perang tanding beli kongkong nyabut tongkat kero hati kero hati gotot sampai tak metuk ringat keti terus geluntung tobat begitu tobat ikrar ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ar-rasou lagu ragat manjing islam di deleng durung sunat ya ya durung jadi sunat uang jawa kongkong sunat beli ngerti beli sing ditugel kabe di hotel akhirnya beli duwe turunan oh jajak a o a iya akhirnya beli duwe turunan prabukian santong lu siapa ya itulah putra ciga laga makanya makanya di daerah dermayu anna apa jakang prasasti ne arah ne watu bubut nanti ciwado itu prasasti prabukian makanya warui watu bubut persis kayaknya kira ya ya itu sejarah sejarah manjing ajaran agama islam jadi islam yang jawa subhanallah satu-satunya wilayah yang dimasuki ajaran agama islam tanpa peperangan indramayu langkah perang cerbon masih perang rombongan sang dirmayu tapi dermayu perang karo sumedang dodo urusan agama urusan lorobanyo ya kan urusan lorobanyo dermayu pengen ngemet banyu sumedang sumedang mempertahankan beli bisa melayu disingkali cilela nangkin geger ribut tukaran perang teka sapa radin kasep putra wiragora wis ajar ribut ribut sirewong dermayu perang terwong sumedang angker bapaknya kita singmat siapa radin kasep jadi wis dermayu beli sumedang beli banyak teka wakabemong subang makanya bagian bendumbangan salam dharma anan nining dermayu nanti milie subang bisa aja ao ao leya iya nanti nanti kok kan orang kejadian sumedang dengan munculnya bendungan jati gede akhirnya di dandami jati gede ini bisa catatan sing beng ini bisa jatakan kone ini besok jawa bakal kalungan musik ya kalungan lah apa jakan ya kan tanah jawa kalungan musik kone bakal anak kereta orang ditarik karo jarannya apa ya motor ada mobil perahu mambar ini apa ya kapal mabur iwak bedik nelak manggar apa banjir bandang makanya bedik mangani manggar jadi semua omongan yang tua gulaklan banjir dengan sami semakin hari semakin terbukti makanya gulaklan banjir dengan sami belajar dalam kehidupan ternyata betapa uang tua gulaklan banjir dengan sami ngeling akan gulaklan banjir dengan sami kan jadi anak mutunya untuk apa kembali kepada ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala jadi jika baka islam pengen bener baka islam pengen beres maka segeralah kembali kepada siapa kepada para ustad dan para kiai kembali ke quran yang bisa macam quran kembali ke quran iya jadi jika jadi kalau para kiai makanya alhamdulillah kalau meninggading anak baik segini alhamdulillah dari pemikiran 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 itu yang akan menggerakkan manusia untuk beramal makanya kewamai amal miskola gerotin kairoyaro zeroh ini dari mana amal perbuatan itu muncul dari pemikiran ketika pemikiran manjing akhirnya kan hati nih lu rasa belom iya yang maning maning iya 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 badeg wising pengen sekian waya yang certas beri rasu iya lah iya 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 kapan maning dari mana memasukkan amal manusia dari pola pola pikir baka gaul pemikiran pemikiran gempok iya kan baturannya kalau tukang nyolong motor kode terus operasinya tahlilannya nanti tahlilan yang ngomong ekor nyolong anu jen lebakan apa sih yang kana piring seng kade maksud motor lembut ini macam piring belin jokin iya iya kan istilah golongan kong kita kanda apa tahlilan liru apa yang nanti nanti jadi diranya iya iya ketika orang bergaul dengan para pemabok yang dipikir hanya sekedar mabok tapi begitu masuk kembul para ustaz para kiai pikiran amal bagus selamat dunia sampai jadi apa yang mendorong manusia itu berbuat adalah pemukiran makanya darah darah itu dibutuhkan jadi ayo kembali kemana ke para ustaz ke para kiai makanya dipahit doma masa iya dengan ucapan saja bisa merubah segala galanya segala sesuatu di dalam kehidupan dunia semua berawal dari kata-kata kenapa kamu ingin sugi karena kerongok ngomongan sugi enak jadi semuanya tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kata kata-kata kata-kata jadi orang ingin karena mau ngerungu bisa ngerungu ngerung bakal orang ngerungu ya orang pengen motor apa orang motor kayak apa orang pengen motor bisa pengen karena mau ngerungu jadi kata-kata bisa merubah segala-galanya sumpah pemuda bisa hebat karena kata-katanya tegas pemuda sepengen 1928 tanggal 28 Oktober Indonesia bisa mulai bangkit melawan Belanda dari mana kata-kata kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia yang bukan orang Indonesia semangat sumpah pemuda akhir modal belanda japan kukut kenapa sumpah tegas kenapa pun muda zaman sekian yang sumpah yang ngeliat pengkong sumpah pemuda ngelendeng sumpah kula rila bagen tenimbang urib ora debi siji lintang lintang bulan tang disaksi yang kula solaya minta sejauh ngeliat kb tadinya ya ayo abri jaman tembangannya kenceng bari sabang sampai Maroke ya wah lipas kbk dari Sabang sampai Marokin jadi semuanya semua berawal dari kata-kata termasuk termasuk Al-Quran itu juga kata-kata membangkitkan gulaklan panjenengan sami makanya bersyukur gulaklan panjenengan sami dua tuntunan uribkang arahnya Al-Quran mu'jizatnya nabi sampai sekin masih kanku tidak kalau nabi-nabi siji ini dipakai tokat ya usul gendak baik tukaran kalau rabini terus ditolong kate tapi bahkan Quran dinasehati tukaran kalau rabini mampet aja gampang tersingkul lu terus gampang sama ngapura sesepapada menusa adem uribk berarti normal bakal masih sewo daya lakini aja sewo berarti bersyukur ternyata rabini kita ke normal nah apa itu masih bisa sewo begitu berhasil langka duitnya langka terus ngomong kita berarti pegel baik wajar libu nah kesampian sendiri lakini bersyukur Alhamdulillah ternyata rabini kita ke normal ya kan ya kuwayang sampeyan duit rabi berhasil langka duitnya langka terus rabini rane cengar hati-hati orang normal wadun gaya konong jadi jadi makanya Quran kan selalu menasihati asa antakrawu syai'an wahuwa khairul lako bisa jadi apa yang kamu benci dari istrimu itu yang terbaik gampang sewote gampang marah-marah itu lebih baik daripada dugal nafsu dikekembai setruk makanya kesampian sini diumbangannya sekarang menung kenapa? ya karena memang paling gampang ngadepi wong ngumbangi apa aja kan? saratnya siji sabar duit wutu ya beli ya baka wong wadun sewot duitnya wutu beli wuh itu masih jauh kak yang sampe ini loh ketiganya putek karena pd jadi-jadi yang membuat hidup semangat itu kata kata-kata soh krabinnya sampe ini ngobong-ngobong siakang namun sampe ini beli makaya maki tarap dari dagingnya apa semangat beli makayanya semangat tapi begitu oli makaya oli semini baik anggur-anggur laki ganteng oleh laranya wateng baik oleh duit muselnya yang beli makayanya ini tetiwas bulak malik ngomong-ngomong kayak jadi apa yang membuat kamu semangat dan tidak semangat? kata-kata ya iya baka kata-kata bisa nyentuk apa maka ini kata-kata yang diajarkan oleh Allah subhanahu pasti akan lebih berbobot dengan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah bisa gali adem bahaya itu ya agar agar yandung bengar bagaimana kita berpikian miliar blintok apa beli genger berarti bakal sentok kan berarti cerdas mampu menghabiskan anggaran maka aja kakin sibuk makhluk sih ngangel disalahkan sampai kapan beli bisa memang pantas sih memang kewajiban apakah aku wong lanang bener beli ngomel gitu wong lanang beli bisa napa kain wong batun sebot berarti siapa sih salah ya wong lanang tapi kita wis bisa napa kain ya berapa kamu bisa menapkai 200 ribu cukup cukup ya cukup so terapi ini wong gadingan Hai kabinnya wong mekar gading romatu sewo cukup aja maning romatu sewo yang beli maka iya kan satu sewo gemuyo seket ewo rong puluh ewo yang menang bayi malah tanggane sih ngomong siram aja tiba-tiba rong puluh ewo menang bayi eh pakel tukare jikidak ya duduk masalah ngeri ma duduk masalah ya kenapa ya karena urusan cukup itu bukan katanan uang lho nah eh rong hati sewo rong hati sewo yang dicukuh saja rong hati sewo rong juta telung juta sepuluh juta sedina cukup maksa cukup paka rapinnya model sahri ini ngutuk tas bentok ya beli ngutasin merek buaya cilik sepuluh juta kan Hai ngisi paling murah eh tulisan pe bunter nih kancingnya telung juta lima ngatus kancingnya baisin peko marang dirabik begadingan mekar gading dipayi tas merek toko emas bekeberakan jamiaan ya atas kuon ya beli misalkan do lila itu tingui saja macam-macam sekali diterima dua rapi model kaya konon iya kan baru seorang lebih sama kaya akhirnya rapi ini balik menguang tuane ya alhamdulillah berarti rapi yang ku cerdas ya urunin kenelaka belanjane balik belanjane ya benar cerdas wih rabiku cerdas kari disyukuri ya kan ya begitu lawas tulung bulan patang bulan kita nih isi nyusulane karena durung duit akhirnya teka surat sing pengadilan ya kari bersyukur alhamdulillah berarti suara betah karo kita berarti Gusti Allah ngupaya kesempatan kita kangkul luru watun semuanya 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 simpel mikirannya ngomong begitu tokoh surat pengadilan juri kaya hilang Hai harga diri uang lana wain cerit-cerit karpede kaya konu ya sekali diterima baik dan dari mana semuanya itu miskola darwah dari pemikiran dari ucap ucapan maka sering ngembul karo kiyahi ngembul karo ustadz pola pikir terobah Hai makannya makannya ketika tombo ati ana lima ingwarnane kaping pisang Hai gimana Hai gimana ya terus apa maninya kan solat pengilah konana mungkin sing nanti sing lima beda tinggal aja iya dikir wengi ingkat suwe suwe sing nanti boro-boro bikin bakal piki kartu ya semuanya tapi bakal mirip betul aja boro-boro sabongi wongi maghrib tekangi sabeng glenter iya jadi macam kur'an nge-nge-nge mikman anek liwa sholat wongi 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 kaping papat watengnya ingkat luwe boro-boro luwe ngaldina romadon di beli puasa Hai arisi jimanin apa wongkang alim kembulangan paraka karo para ustadz paraka karo para kiai kenapa karena jagat bisa hancur lebur kapan ketika manusia wismulai adoh karo para ustadz karo para kiai saya tiala umatih zamanun yafiruna minal ulama'i wal-fukaha fasa yabdaliahum bisalah satibalaya bakal teka salah sawi jeneng jaman umat isun jarekan sing nabi ningenti menusa wismulai adoh karo para kiai adoh karo para ustadz adoh karo para ahli apa yang akan terjadi sayar apa sayap daliah umbi salah satibalaya tiga bencana akan turun berturut turut apa diantaranya salah satunya sayusalituna alihim sultanan dolimin muncul pemimpin-pemimpin kang dolim kang ora iman ning rakyat kenapa karena masyarakat tewis beli nurut ning kiai milindi koko kesimu bayi duit coblos gitu laka kan sintakon ning ustadz laka kan sintakon ning kiai lah ya akhirnya ya akhirnya dua wakil raya karpe lu kenapa ya kan kanin ngerasain mis tuh kuning di gadingan saya ketewuan mau siji iya lah ya ngemakam nih ngemakam nurut ning kiai muntikin kiai yang kok kiai istiqoro ya kayak kiai ini sih aja mansa mencret mau bakal ACC seproposal di ACC ngali yakin singgabir rumput gimana ya model ya iya 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 subhanallah iya 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 марipでしょう video Nicholas kembali bangun aja blagan tombol panna ngomong yang nanti saya sumbang ngarep-ngarep jadi muncul pemimpin-pemimpin yang loling kita butuh seorang presiden yang hebat semua tiga orang ini adalah orang-orang hebat tapi mana yang paling hebat siapa yang tahu kehendak Allah subhanahu atalaki ayah mendikin kita mungkin gula istiqoro kelihatan kayaknya isim ditokakan dihasil istiqoro duduk hasil proposal iya kan mudu nih pemimpin-pemimpin yang loling kenapa karena umat aduk aropara setelah itu saya rpau barokah min kasbihim bakal diangkat barokah saking pekayaan penghasilan tambah gede tapi duit kurang penghasilan tukang sun gede pengajian maka sawerannya ya kan maka organ kan sebagian pada banyak kalau penyanyi siapa tahu dibagi 5 bisa kaya cakaan yang paling titin yang saweran ngasih ini tukang sun mau ngorilok ngomong mojokin mau ngorilok posting tukang sun ma paling si posting penyanyi kalau penyanyi penyanyi kalau tukang tukang sun ma dipayi syukur atau beli usirah payah rezekinya kita alhamdulillah beli dipayah ke temen-temen semua mawure saweran ngomong beli wani nulis beli wani akhirnya saya sakar pdw nah ya iya rezeki semakin gede iya duit semakin ake tapi semakin ngerasa kurang terakhir apa ini yang paling bahaya metu sing alam dunia orang gawa iman orang gawa islam na'udzubillah semana'udzubillah mendalik makanya balik maning buyu tegulaklan panjang dengan sami kelingan kenapa ternyata penyebar ajaran agama islam paraki di ziaran bila perlu dirukme sami menek ilmu pengen dipayangnya serok tonggona iya kenapa indahullah awakala ala kabri kuli waliyin malakan ngirim malekat lorok setiap kubur para wali yakdi hawaijum maniktajai ilaihi kang bakal ngangkat penyebunan wong sing dodok ini para kuburan ha dodoki sepatu patang puluh bengi bengkono daripada adu mana-mana iya iya jadi ini buburannya wong tua dewek dikit kenapa wali kang paling utama siapa bapak emak bapak tua buyut itu yang paling utama ya udah pun sejen-sejen ya beda mani ngurusannya jari walasa ujara wali sama bagus bagus tapi lu bagus ini wong tua dewek dikit ujara wali wali salam berukah kuburan di bapak tua beli ketemu ya kenemen temen murid lah ya iya ya kenapa karena ketika kulak kulaklan panjang 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 sami anut nurut dateng poros kembali kepada para kiai yakin omongan omongan kiai saya mancing saya mancing akhirnya baka dewekkan iya kita maning maning iya ngembul maning karokya tapi baka ngembul ngembul maning ya mabuk maning serogwa ini apaan iya iya karena semuanya akan terpengaruh dari omongan omongan ya saya sembahyok jengkang jengkeng saya mabuk maning iya kan iya jengkang jengkeng jengkang jengkeng 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 ngangkur baya balik maning akhirnya mabuk makanya intensitas kula lempan jenengan sami belajar berbahagia dengan dodok ngadepan kuburannya wong wong tua sembaring ucap abduludhi kerita korban illallah fa'alam anahu la ilaha illallah la ilaha illallah ketika engkau banyak berpikir maka yakin otakmu akan menjadi cerdas kenapa jengkang karena kamu selalu belajar berkonsentrasi begitu kamu dikir otak konsentrasi baka wong akan konsentrasi cerdas baka wong cerdas apa ketemu ngulang son cerdas pantol pantol sepirang beruk beruk iya kan nyen bas kian gain gian iya kan triple gian eho gian mixer sambung iya kan sambung mene sambung mene ketemu kabe apa maneng lamun wiridan santra pingsan son lari mencari mene jen abag mene kiri mene mene bing misal di sel beli mene kira-kira bisa dvek mene sebab Oh ternyata cici limin jenguk nih kono nyingkir konon lamun bisa mah nah iya saratnya berimin akhir akan dikir maring Allah subhanahu baka sampian bis keparak karogusnya Allah orang susah ngusir jin orang susah ngusir setan sampian teka setan yang ngali baka asli wong hebat tapi baka nabok keranjiman metuli gulet dikit oh hebat berarti gini durung hebat apa maning jaluk tumpeng panggung ayam gawe kakenu ini saja dukun maning tidak bisa diturut dikabema baka asli wong hebat blados metul beli lima tuh iles naus caplas ampun hebat Hai baka masih gua atap kotak durung hebat lu ngomong ya baka mungus keparak karogusnya Allah setan eh udah di dewek tetapi setan itu adalah musuh manusia eh sih dimaksud musuh manusia aku beli kudu di lawan maksudnya jokong ya sampian minggu adingan makar gading aki premane jokong lakon ini priwen bisa aja priwen priwen maksudnya daripada ngulet di preman ijen suwe jadi gulatana bibitan premanin di terus gulet aja batu rana Hai terus bakasirane wcs-an kalau bibitan yang preman-preman lembut kudu dikabung lu maksudnya setan sing diwedeni setan bisa apa musti Allah jadi paraka ngomong apa kabar ya karogus di Allah syarate ngambulah para ustad ngambulah para kiai kebuka dalam uripe selamat dunia sampai tekang akhir ate Amin Ya Rabbal in sampianar ngomong terus-terus jaga beli beli akaridongane baik jaga tewis bengi monggok gulaklan panjeneng aksami sarang-sarang nyurun rumah tangk Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhin yahwa ala kelinyatin solehawela hadrati sayyidina wa maulana wa hamadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyati wa ahli baytihi shay'u lillahi lawmul fatihah iya kan abduh iya kan nasta'an ahdina surat al-mustaqib surat al-adhi anam ta'ala hadrati jami'a alaih ta'ala alam masyarikal ardi lama gharibi afi periwa bahar wa jibali wa udhati wainam aqan ala hadrati sultan al-awliya iljawi syekh syari fidayat Allah kenjeng besi sultan al-mahmudul adhi dhufina biasta na'u ala hadrati sultan al-awliya ilbagdadi shaykh hamdul qatir al-jilani wa ala hadrati wa miyid saji wa usulihim wa fura'ihim shawulillahi lahu mulfatiha iya kan abduh iya kan nasta'an ahdina surat al-mustaqib surat al-adhi anam ta'alim khairul maktubi alim wa Allah Allahumma suli ala sayyidina muhammad wa alali sayyidina muhammad wa sallim wa ardi Allah ta'ala ngele sohabatu rasulil ajman walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ina nas'alukal hudha watuqa walhafafa walghina Allahumma nawir kulubana binuri al-qur'an kama nawwarta al-arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma ahdina sirat al-mustaqima sirat al-adhi anam ta'alim khairul maktubi alayhim wa lakdalim Rabbana haplana min azwajina wa zhriyatina qrata ayunin waj'ala lilmutaqina imama hadha duauna kama martana fasta jiblana kama wa'addana innaka la takhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin salamun qawlami rabbir rahim wa amtazul yawma ayuhal mujrimuna rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina azaban nar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiri wa biberakatil fatihah iya kan amutu iya kan nasta'ala adina surat al-adhi anam ta'alim khairul maktubi al-mursalin semantan wawansagin gula kurang langkong nyewun agung nipun bangabun ten bilail hidayah wa taufiq salamallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati